Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau satu aplikasi berguna yang harus ada pada PC dan laptop tanpa berlama-lama langsung setelah kita mulai oke, jadi video ini sudah menentu part yang ke-36 bagi kalian yang penasaran aplikasi apa saja dari part yang pertama sampai part yang ke-35 kalian bisa cek aja untuk link, video ini sudah saya taruh di deskripsi di bawah oke, jadi kali ini untuk aplikasinya itu sangat penting guys jadi mana cuma ada satu dan mungkin kebanyakan dari kalian sudah banyak yang tahu jadi nama aplikasinya itu adalah MSI Mode Tool jadi mana kalian bisa dapatkan aplikasi ini dengan cara download untuk aplikasinya jadi untuk link downloadnya sudah saya sediakan di deskripsi di bawah atau di deskripsi video tinggal kalian download terus kalian ekstrak untuk filenya dan kalau sudah nanti kalian bakal dapat untuk aplikasinya ini nah jadi, untuk membuka aplikasi MSI Mode Tool yang satu ini kalian harus klik kanan pada aplikasinya lalu pilih Run as Administrator kalau muncul seperti ini kalian bisa klik Yes karena kalau kalian bukannya cuma double klik itu nanti error guys, errornya itu seperti ini jadi makanya kalian harus bukanya secara admin atau administrator oke, nah pasti kebanyakan dari kita itu di dalam aplikasi MSI Mode Tool kita itu biasanya fokus ke VGA kita centang kotak MSI-nya lalu intro priority-nya pilih yang high lalu apply nah sebenarnya masih ada beberapa yang lain guys selain cuma fokus ke VGA kita memang awalnya itu kita harus cari VGA kita contoh disini gue memakai GT1030 lalu kita bisa centang kotak MSI-nya kalau misal di supported modes ada MSI kemudian untuk intro priority kalian bisa pilih yang high nah kemudian ada ini guys masih ada yang lain seperti yang gue bilang yang pertama itu ada yang namanya standard NVM Express Controller jadi kalau kalian ada ini ya untuk device ini ya standard NVM Express Controller mungkin ini kalau kalian sudah memakai NVMe ya jadi kalau kalian ada ini untuk namanya kalian bisa lihat di supported modes apakah ada MSI atau tidak kalau ada kalian bisa centang aja lalu intro priority-nya kalian bisa pilih yang high nah kemudian yang kedua disini ada yang namanya standard SATA AHCI Controller nah ini juga kalau kalian ada kalian bisa ikutin karena setau gue kalau yang SATA AHCI ini seharusnya semua orang ada ya karena kan ya harusnya ada kalau nggak ada nggak apa-apa kalau ada kalian bisa lihat di supported modes-nya kalau ada MSI kalian bisa centang untuk kotak MSI-nya lalu untuk intro priority kalian bisa pilih yang high kemudian yang ketiga yang terakhir ini ada yang namanya Intel jadi kalau kalian yang memakai Intel mungkin ini harusnya ada tapi kalau kalian pakai AMD mungkin nggak ada nah yang ketiga ini yang terakhir yaitu Intel USB 3.20 extensible host controller yang ini ya kalau misalnya kalian ada kalian juga sama kalian lihat di supported modes apakah ada MSI atau tidak kalau ada kotak MSI-nya kalian bisa centang lalu intro priority-nya kalian bisa pilih yang high nah jadi seperti itu nah kemudian kalau kalian juga ada nih yang namanya nama ini ya contoh gue bakal kasih tahu dulu ya contoh aja ya contoh semisal di MSI mode tool itu kalau kalian ada jaringan network kalian entah itu wifi atau ethernet nah itu kalian juga bisa centang kotak MSI-nya lalu pilih intro priority-nya yang high karena kalau jaringan network itu kan pastinya harus sangat dibutuhkan ya sama dengan VGA kita nah kemudian yang selanjutnya yang terakhir yang beneran yang terakhir ini kan ada Intel Management Engine Interface hashtag 1 jadi mana kalau kalian menjumpai ini kalian cukup centang MSI-nya saja karena kan di supported mods ada MSI jadi kalian cukup centang kotak MSI-nya saja kemudian untuk intro priority-nya kalian tinggalkan di undefined saja karena kalau Intel Management Engine Interface ini priority-nya nggak apa namanya nggak perlu di terlalu prioritaskan alias tidak perlu di-hike jadi cukup tinggalkan di undefined saja nah kalau sudah kalian bisa klik apply di kanan pojok atas pada aplikasi MSI-nya klik apply di kanan pojok atas lalu kalian bisa tutup untuk aplikasinya kalau sudah kalian bisa langsung restart PC atau laptop kalian terlebih dahulu agar perubahan yang kalian alami tadi pada tercentangnya MSI kemudian intro priority-nya keubah ke-hike nanti bahkan muncul efek yang baru dan semoga hasilnya memuaskan oke oke jadi video tentang satu aplikasi berguna yang harus saya dapat di sini kita tahu sama si dulu semoga video-video yang berfaat dan memainkan jika bermanfaat 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 sub indo by broth3rmax